Pemimpinan perdagangan sudah di tobat nasuhal Dengan diubah permintaan 22 2018 menjadi permintaan 110 2018 Jadi tobat nasuhal Dan jangan sampai Yang satu tobat Bapak ini mungkin rusak Ujin dan mati Bapak tau gak sih Kran atau skill itu Akan di destrukturisasi oleh pemerintah Ya 40 triliun Terbesar dalam sejarah Republik Indonesia Melibatkan semua pihak Ya Bukan hanya kementerian gue men OJK dan lain-lain bekerja keras Karena agak Atau skill itu hancur Nah saya minta Jangan lagi Kementerian teknis bikin kebijakan Yang malah menghancurkan gue menang kita Gitu lah Jangan pro-pro Cina mulu Gitu loh Ini saya bacain ya Pertama ya Soal efektivitas implementasi Peraturan negeri perengganan nomor 110 2018 Untuk negeri perengganan ini Perluan pengawasan atas efektivitas implementasi Permendak 110 tahun 2018 Dengan tidak diterbitkannya Surat persetujuan impor Atau SPI Untuk Saya lagi Baja Produk baja paduan Yang terindikasi Circumvention Atau pengalian post-tarif Dan untuk produk yang dapat Diproduksi oleh Produkasi baja nasional Serta berkekebalan Yang tidak sesuai SRI Tolong dicatat juga Pak Untuk efektivitas pengawasannya Tidak diberikannya Agent import Untuk produk Hot roll call Hot roll plate Bar section Karena sudah mampu Diproduksi oleh Produkasi baja nasional Dan sudah Suasembadah Tolong dicatat Pak Ingat-ingat ini Ya Ini untuk Kementerian Perengganan Tolong dicatat Ingat-ingat Jangan lagi bikin Kebijakan impor Yang bikin hancur Industri baja nasional Ini mother of industry Amerika Pak Punya pabrik baja Ya Jerman punya Jepang punya Reconsteel Semuanya punya Kenapa? Karena ini Hal yang sangat Mendasar Ya Sangat mendasar Jadi jangan bilang Impor Industri baja itu Tidak penting Kita impor Rechina aja Sakit Kebijakan kayak gitu Kedua Untuk Bapak Dirjen Elmate Saya Terang-terang aja Pak Ya Saya minta Pembatalan Atau Pencabutan Atas dua Peraturan Menteri Pendustrian Yang pertama Peraturan Menteri Pendustrian Nomor 32 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendustrian Nomor 1 2019 Kedua Peraturan Menteri Pendustrian Nomor 35 Tahun 2019 Tentang penertiban Pertimbangan Teknis Untuk Pengecualian Dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk produk baja Besi Dan kabar Secara wajib Kedua peraturan tersebut Diterbitkan Pada beberapa hari Ini Teman-teman Komisi Dengar Salu Kedua peraturan tersebut Diterbitkan Pada Beberapa hari Sebelum Masa Jabatan Menteri Berakhir Dan dilakukan Dengan prosedur Yang kurang tepat Tanpa Melalui Proses Uji Publik Sehingga Mengesampingkan Proses Kehatian Dan pendapat Dari stakeholders Oleh karenanya Jika peraturan tersebut Tidak dibatalkan Atau dicabut Dampak Yang akan terjadi Adalah investasi Produksi Produksi Baja Nasional Dan penanaman modal asing Di asing perbaja Yang sudah Dan akan Ditanamkan Terancam Mengalami Kerugian Dan kegagalan Pemperin 32 tahun 2019 Yang ingin Saya sampaikan Capa tadi Mengatur Nah Ini Bahwa Pertimbangan teknis Untuk Angka Pengalian Impor Produksi APP Dikecualikan Dalam proses Pengajuan Impor Pengaturan Ini Tentu Akan Semakin Memperparas Industri Baja Nasional Dengan Meningkatnya Importasi Baja Terutama Pada Produk Hilir Atau Produk Jadi Izin APP Saat ini Banyak Dilakukan Penyelanggunaan Dengan Cara Mengimpor Dan Langsung Menjual Produk Impor Tanpa Melalui Suatu Proses Di Industri Itu Permen Perrin 32 2019 Lalu Yang kedua Permen Perrin 35 2019 Nah Ini Perlu Kita Tentu Dan Tidak Sesuai Dengan Perintah Komisi 6 Akan Menghilangkan Kewajipan Penggunaan Standar Nasional Indonesia Bahaya Bapak Bapak Berhadapan Dengan Komisi 6 Ya Karena Permen Perrin 35 2019 Akan Menghilangkan Kewajipan Penggunaan SDI Bagi Importer APP Padahal Implementasi SDI Ya Masih Belum Dilakukan Secara Wajib Dan Menyelur Dari Produk Bajam Hulu Kehidup Untuk Itu Ya Saya Sampaikan Bapak Di Komisi 6 Kami Akan Mendorong Produk Produk Semuanya Bereseni Jadi Kalau Bapak Melakukan Permen Perrin 35 2020 Bapak Tidak Cabut Bapak Akan Berhadapan Dengan 54 Komisi 6 Bahaya Pak Ya Yang Ketiga Penetapan Pengenaan Biaya Masuk Anti Dumping Produk Bajam Ya Ini Sapu Bersih Aja Karena Penting Produk Hot Roll Call HRC Import Dari Negara Korea Dan Malaysia Ya Jalan Kurul Sunset Review PMK 23 2011 Lalu Produk Call Call Sheet Dari Negara HRC Jepang Korea Taiwan Vietnam PMK 65 Garing 2013 Produk HRC Import Dari Korea Dan Malaysia Serta CRC Garing S Dari Tiongkok Jepang Korea Taiwan Dan Vietnam Masih Terbukti Melakukan Dumping Untuk Itu Kita Minta Kementerian Perdagangan Merekomendasikan Untuk Pak Memperpanjang Pengenaan Biaya Masuk Anti Dumping Tersebut Dan Tolong Disampaikan Ke Menteri Keuangan Dan Saya rasa Sudah disampaikan Sebenarnya Ke Menteri Keuangan Tapi Namun Sampai Sekarang PMK Atas Perpanjangan Kasus Itu Belum Diterbitkan Selain Upaya Perlindungan Terhadap Perlusep Baja Hulu Perlindungan Terhadap Industri Hidir Juga Sangat Diperlukan Seperti Untuk Produk Hotted Sheet Atau Baja Lapis Seng Dan Baja Lapis Aluminium Seng Dimana Saat ini Industri Hidir Dalam Kondisi Yang Memprihatinkan Akibat Serangan Produk Jadi Impor Sebagai Dampak Pemberlakuan Permendak 2022 2018 Untuk Bapak Sudah Toba Dan Benung Efektifnya Permendak 110 2018 Dan Tambah Tekanan Pemberlakuan Permemperi 32 Dan 35 2019 Oleh Karenanya Perlindungan Melalui Kenerapan Biaya Masuk Tret Reminis Atau Anti-dumping Anti-subsidi Dan Safeguard Perlu Diefektifkan Dari Produk Hulu Hidir Dengan Pengenaan Biaya Masuk Anti-dumping Sementara BMADS Atau Biaya Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Sekarang Lagi Pak Saya juga Mengusulkan Kepada Bapak Untuk Sekarang Di Dua Dirjen Ini Bicara Dengan Dirjen Bia Cukai Agar Penderitaan PNK Yang Mengatur Kewenangan Dirjen Bia Dan Cukai Terkait Pengawasan Di Itu Segera Diterbitkan Agar Industri Bajak Kita Selamat Dan Terakhir Pak Dirjen LMAT Saya Minta Saat Ini Tengah Marah Pabrik Dengan Absolute Technology Induction Furnace Di Indonesia Yang memproduksi Bajak Tulangan Beton Dan Merupakan Relokasi Dari Tiongkok Menteri Pekerjaan Umum Dan Permah Rakyat Telah Berupaya Menanggulingi Peredaran Produk Bajak Ke Sektor Konstruksi Yang Membahayakan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Pengguna Bajak Dan Masyarakat Serta Harus Mengacu Pada S&P 2052 2017 Bajak Tulangan Beton Nah Pabrik Induction Furnace Selain Menghasilkan Produk Bajak Yang Tidak Sandal Juga Tidak Ramah Lingkungan Nah Di NRC Sendiri Pak Dirjen Sejak 2016 Setelah Dilakukan Penutupan Atas Pabrik Teknologi Tersebut Maka Pak Dirjen Di Cina Tidak Kampungnya Ditutup Bapak Bapak Malah Kasih Izin Bapak Malah Kasih Izin Makanya Untuk Itu Penertiban Dan Penutupan Pabrik Induction Furnace Untuk Menjaga Penasterian Lingkungan Memoptimalisasi Fungsi Pengguna Serta Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Pengguna Yang Merupakan Tanggungjawab Bersama Segera melakukan Percepatan Atas Abolisi Terhadap S&T 7614 2010 Bajak Keperuan Memu Dalam BJKU Dikarenakan S&T 7614 2010 BJKU Banyak Dimanfaatkan Pelaku Public Induction Formals Untuk Memasok Kebutuhan Bajak Konstruksi Dengan Tidak Memperhatikan Aspek Kamanan Dan Keselamatan Maka Dari itu Penggunaan Bajak Tulangan Beton Untuk Sektor Industri Hanya Mengacu Pada S&T 205 2017 Bajak Tulangan Beton Intinya Pak Dirjen Tolong Semuanya Harus Di S&T Tolong Cabut Pak Dirjen Hermatik Cabut Permain Perin 3 2015 Dan Permain Perin 3 2015 Yang Tiba 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 Sesat Kabinet Berakhir Muncul Jangan Sampai Pak Dirjen Wisnu Sudah Tobat Eh Bapak Bikin Masalah Jangan Jangan Sampai Enggar Sudah Diganti Malah Disini Mimpin Masalah Jadi Hebat Mafia Bajai Mendak Di Lobby Eh Mendak Ngetobat Pindah Kememperi Kan Luar biasa Mafia Bajai Jadi Mau Apa Apakah Tunggu Lagi Negara Rekstrukturisasi KKR40 Triliun Kita Selamatkan Habis Selamat 40 Triliun Besok Bapak Bikin Bangkrut Lagi Dengan Kememperin 42 Ini Permemperin 32 2019 Dan Permemperin 35 2019 Jadi Pak Tuduh Poin aja Tolong Cabur Dua itu Kalau enggak Kita panjang Kapan Kulai Kita ribut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Ini merah putih